Gemuruh. Kali ini, itu luar biasa. Delapan belas barang antik tua itu semuanya adalah ahli dari tiga alam semesta dan kun. Mereka hampir mencapai tingkat pencapaian tertinggi di Tanah Suci. Sekarang setelah mereka menyerang, itu seperti pentungan di kepala Chen Jiu, menekan kesombongannya. Pedang surga terhebat, pedang linglong, delapan artefak alam semesta lainnya menekan Chen Jiu, membunuh semua yang ada di jalan mereka. Ketajaman mereka memotong banyak penguasa iblis. Boom, tubuh Chen Jiu tidak dapat menahan tekanan dan dipaksa mundur. Namun, dia segera berdiri dan berteriak, Dewa Naga pinjam kekuatan, lawan Dewa dan hancurkan surga. His, setelah mendengar teriakan Chen Jiu, sebuah lubang muncul di langit seperti kantong kain. Kekuatan Dewa Naga yang tak terbatas mengalir turun, menopang tubuhnya sepenuhnya. Raungan, tanduk dan sisik naga tumbuh dari tubuhnya. Chen Jiu seperti tiranosaurus saat ia terbang ke udara sekali lagi. Dengan satu pukulan, ia dapat menghancurkan langit dan bumi. Dengan satu pukulan, ia dapat menghancurkan langit dan bumi. Ia seperti seorang penguasa kuno yang tubuh jasmaninya dapat mengguncang senjata-senjata ilahi alam semesta. Apa? Monster macam apa ini? Bagaimana dia bisa meminjam kekuatan Dewa Naga dalam jumlah yang begitu besar? Bukankah mereka mengatakan bahwa Dewa Naga sudah lama mati? Barang antik lama itu terus-menerus terkejut karena kekuatan Chen Jiu yang tak terkalahkan saat ini terlalu mengerikan. Langit terkoyak, dan kekuatan Dewa tercurah tanpa mempedulikan nyawa seseorang. Seolah-olah para Dewa mengendalikan boneka dengan tali raksasa, mendominasi dunia, tak tertandingi dan tak terkalahkan. 700 juta gen, ini adalah puncak dari tanah suci. Semakin banyak gen yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemampuan untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka. Bahkan jika ada beberapa masalah dengan Dewa Naga, gen Chen Jiu sudah cukup untuk menembus hambatan komunikasi ini. Bang, bang, 18 lelaki tua itu dalam keadaan menyedihkan. Di bawah kekuatan Chen Jiu, mereka seperti bola karet, terus-menerus dipukul mundur olehnya. Mereka sama sekali tidak dapat melukainya. Bertahanlah, selama kita bertahan, dia tidak akan bisa terus meminjam kekuatan dari Dewa Naga. Salah satu tetua dipukuli saat dia berbicara dengan cara yang menginspirasi. Benar sekali, memang tidak mudah untuk mempertahankan terowongan kekuatan suci ini. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Majulah ke tahap keempat penciptaan. Saat Chen Jiu menganggup, aura di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Dipaksa ke dalam situasi putus asa, potensinya terbuka, dan kekuatan dahsyat Dewa Naga diserap ke dalam ususnya. Dengan stimulasi kekuatan keilahian, perut besar yang penuh dengan makna sejati penciptaan akhirnya mengalami perubahan kualitatif, dan ada kemungkinan kemajuan lain. Pada tahap keempat alam penciptaan, niat sejati penciptaan mulai berubah menjadi niat sejati alam semesta. Tingkat eksistensi Chen Jiu meningkat sekali lagi. Tidak bagus, hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan dia dipromosikan menjadi pembantu rumah tangga penuh waktu. Ekspresi ke-18 lelaki tua itu berubah drastis, dan mereka buru-buru melancarkan serangan paling putus asa ke arah Chen Jiu. Gemuruh, angin kencang, bilah tajam, dan serangan tak berujung sama kuatnya dengan kiamat. Semuanya membombardir tubuh Chen Jiu, dan bahkan Dewa pun tidak akan mampu menahannya. Haha, terima kasih semuanya telah membantuku menyatukan kekacauan. Ayo, kesengsaraan surgawi. Chen Jiu berada di tengah ledakan itu. Saat dia berteriak dengan arogan, awan kesusahan di langit tiba-tiba muncul, berat dan menindas langit. Seolah-olah keagungan kerajaan dewa sedang menekan, membuat orang sulit bernapas. Boom, kesengsaraan surgawi yang besar menekan pertempuran antara kedua belah pihak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Namun, mata mereka merah karena niat membunuh, dan mereka mengabaikannya begitu saja dan terus membunuh. Sialan, kalau begitu biarkan kesengsaraan surgawi melenyapkanmu makhluk jahat. Merasakan kekuatan ilahi yang besar dari kesengsaraan surgawi, ke-18 lelaki tua itu berhenti dan tidak lagi memaksanya. Mereka khawatir bahwa mereka akan terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi, dan mereka tidak memiliki niat baik. Maaf, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Saya akan segera maju, dan kesengsaraan surgawi akan bubar. Chen Jiu menghadapi kesengsaraan surgawi yang ganas dengan senyuman. Dia melangkah keluar dari ruang, dan dalam sekejap, kesengsaraan surgawi tiba-tiba menghilang. Sial, tubuh Chen Jiu dipenuhi oleh cahaya ilahi. Dia jelas telah memperoleh semua esensi kesengsaraan surgawi, dan seluruh pribadinya tampaknya telah menjadi lebih mulia dan terpisah. Apa, apa yang sedang terjadi? Orang-orang tua itu menatap, dan mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika kau ingin mengerti, pergilah ke neraka. Chen Jiu mencibir. Dia sangat membenci 18 orang ini. Mereka jelas ingin membunuhnya, jadi dia tidak perlu menahan diri lagi. Penghancuran ciptaan. Tiba-tiba, dia meninju dan mengenai seorang lelaki tua di tengahnya. Cahaya hitam itu runtuh, dan dalam sekejap, lelaki tua itu meledak di tempat, dan dia tidak pernah muncul lagi. Kau, kau benar-benar membunuh Raja Neraka yang hidup dengan sebuah pukulan. Orang-orang tua lainnya benar-benar ketakutan setengah mati. Kamu juga bisa pergi menemaninya. Chen Jiu tersenyum. Seolah-olah malaikat maut mengumumkan hukuman mati. Sekali lagi, dia melancarkan serangan lain ke para tetua. Meskipun tiga jurus genesis sederhana, jurus-jurus itu mengandung seluruh kekuatan Chen Jiu. Sekarang kekuatannya telah meningkat sekali lagi, kekuatan ini bahkan lebih mengerikan hingga ekstrim, tidak ada cara untuk menghalanginya. Selama seseorang diserang langsung, bahkan seorang lelaki tua akan musnah secara fisik dan jiwa. Keagungan Chen Jiu sepenuhnya mendominasi medan perang, menyebabkan semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Ya ampun, orang-orang tua itu akan kalah. Tidak diketahui siapa yang meneriakan ini, tetapi hal itu menyebabkan moral keempat biara anjlok. Kerugian mereka dalam pertempuran melawan penguasa iblis dan legiun darah naga semakin besar. Ah! Dalam kebuntuan ini, timbangan kemenangan berpihak pada Chen Jiu. Sebagai komandan, kemenangannya jelas merupakan hal yang paling menginspirasi. Setelah melewati kesengsaraannya, Chen Jiu melangkah ke dalam cincin sembilan naga. Dengan menggunakan karakteristiknya yang kuat, ia langsung memurnikan esensi kesengsaraan surgawi, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang ia memiliki 800 juta gen dan 400 ribu sinar tendon naga. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menekan orang-orang tua itu, membuat mereka tidak dapat melawan. Tidak bagus, momentum penguasa iblis telah terbentuk. Mundur, mundur. Dalam sekejap, delapan orang tua itu meninggal dengan mengenaskan. Sepuluh orang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka tidak berani lagi menghadapi Chen Jiu, dan mereka buru-buru mundur. Lari, lari. Karena pengaruh mereka, pasukan sekutu dari keempat biara itu benar-benar hancur. Darah mengalir seperti sungai saat mereka dibantai oleh para iblis dan legiun darah naga. Sungguh pemandangan yang tragis. Menurutmu kau mau kemana? Chen Jiu tidak menyerah. Memanfaatkan kemenangannya, ia membunuh dua orang tua lainnya, memaksa mereka mundur seratus mil dari gunung sembilan teratai. Baru setelah itu ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Penguasa darah naga tidak terkalahkan. Hidup penguasa darah naga, setelah kemenangan besar ini, moral legiun darah naga mencapai puncaknya. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah mengalahkan pasukan sekutu dari empat biara. Kebanggaan ini adalah sesuatu yang dapat mereka banggakan selama sisa hidup mereka. 1112 Yang Mulia, mereka sudah dipukul mundur. Lebih dari separuh dari mereka telah terbunuh atau terluka. Apakah mereka akan kembali lagi? Tanya Mulan dengan bingung. Kapan keempat pelataran bumi ilahi mengalami kerugian sebesar itu? Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku khawatir kita akan menghadapi pertempuran yang sulit di depan kita. Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu berapa banyak barang antik tua itu yang masih tersisa. Selain itu, aku paling khawatir para dekan dari empat halaman akan turun tangan karena kita telah membunuh terlalu banyak orang hari ini. Yang Mulia, kekhawatiran Anda bukan tanpa alasan. Para tetua terhormat dari setiap halaman telah terkumpul selama bertahun-tahun. Saya khawatir bahkan para dekan tidak dapat menghitung semuanya. Phoenix setuju. Dia berkata dengan cemas, itu hanya istana dewa. Aku tidak menyangka mereka akan begitu putus asa. Korban dari berbagai halaman kali ini lebih dari 500 ribu. Kita memang telah memberi mereka kesulitan, tetapi kita tidak akan mampu menghadapi akibatnya. Terutama olah darah naga kita. Kita memiliki reputasi, tetapi bisakah kita tetap kembali? Enam pahlawan tidak bisa menahan rasa khawatir. Jika kita tidak bisa kembali, maka jangan kembali. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan benar-benar membangun halaman suci kelima. Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan nada yang membangkitkan semangat, kita telah dipaksa sampai ke titik ini oleh mereka. Gunung Sembilan Teratai adalah milik kita, jadi istana dewa juga milik kita. Mereka ingin merebutnya dengan paksa. Ini tidak masuk akal. Jika keempat halaman benar-benar ingin mempersulit kita, kita tidak perlu takut pada mereka. Yang Mulia Bijaksana, keempat Akademi Ilahi mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk datang dan membunuh kita. Ini sendiri merupakan tindakan perampokan. Sangat dibenarkan bagi kita untuk melawan mereka. Semua pahlawan berteriak, dan menyatakan dukungan mereka yang kuat untuk Chen Jiu. Munculnya kekuatan baru pasti akan membangkitkan ketidakpuasan kekuatan lama. Darah akan mengalir seperti sungai dan korban akan berjatuhan di mana-mana. Itu tidak dapat dihindari. Kemunculan istana dewa hanyalah sebuah kesempatan. Chen Jiu ingin menggunakan kesempatan ini untuk bangkit dan mengambil alih istana dewa. Namun, keempat halaman tidak mengizinkannya untuk bersikap sombong. Mereka mengira bahwa mereka adalah bos bumi dewa. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat sengit. Yang Mulia, saat kita beristirahat, bukankah sebaiknya kita bergegas dan mencuri harta karun istana dewa? Enam pahlawan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan saran baru. Itu milik siapapun yang memilikinya. Itu tidak bisa lari. Jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini, kamu harus memberikannya kepada orang lain. Chen Jiu berkata dengan tenang, Jangan panik. Begitu aku mengumpulkan cukup energi, kita akan membantai bumi ilahi. Sisel, Chen Jiu dengan cepat menyerang dengan telapak tangan kanannya. Kidarah yang cemerlang dan jiwa yang penuh dendam semuanya tersedot ke telapak tangannya. Saat poin prestasinya terus meningkat, tekad Chen Jiu untuk menguasai tanah suci semakin kuat. Dalam pertempuran pertama mereka, Dragon Blood Legion hanya menderita kurang dari seratus korban. Itu sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Lebih dari separuh dari empat akademi ilahi agung telah terbunuh atau terluka. Kehilangan lebih dari 500 ribu orang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi moral mereka. Jika tidak ada pertempuran skala besar, mustahil bagi mereka untuk kehilangan begitu banyak orang. Setiap biara telah kehilangan lebih dari 100 ribu orang. Selain itu, orang-orang itu adalah elit dari biara masing-masing. Bagaimana mereka bisa datang ke Istana Dewa untuk berburu harta karun tanpa keterampilan? Maka ketika para petinggi biara mengetahui banyaknya korban, terutama ketika melihat para jenius yang mereka nantikan tak kunjung kembali, mereka pun dirundung duka. Sepupu, bagaimana kau bisa mati? Apa yang harus kulakukan sekarang setelah kau mati? Ada banyak orang yang menangis karena sedih. Perang itu kejam. Kematian orang-orang terkasih menyebabkan orang-orang yang hidup diselimuti kebencian yang tak berujung. Mereka bersumpah untuk membalas dendam atas orang-orang yang mereka cintai. Di tengah-tengah pasukan yang tidak teratur itu, banyak barang antik tua dan para petinggi yang masih memiliki rasa takut di hati mereka berkumpul lagi. Semuanya memiliki ekspresi khawatir dan sangat sedih. Sialan, Chen Jiu ini jelas iblis yang tak tertandingi. Kalau kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa meredakan amarah rakyat jelata. Gerutu Wang Fa. Kekuatan iblis akan segera terbentuk. Jika kita ingin membunuhnya, ini adalah kesempatan terakhir kita. Kata Li Yuan dengan serius. Benar sekali. Jika kita gagal hari ini, aku khawatir dia benar-benar akan mampu mendirikan biara ilahi kelima. Hardedef sangat cemburu dan kesal. Apakah kita masih harus membunuhnya? Kita sudah menderita banyak korban. Jika kita terus membunuh, aku khawatir kita semua akan musnah, kan? Sangguan Ziruo mendesah berulang kali. Dia meragukan keputusan mereka. Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, kemana perginya martabat keempat biara kita? Jangan bilang kita harus bergantung pada Chen Jiu untuk bertahan hidup. Banyak tetua berkata dengan marah, tentara sedang beristirahat sementara. Kita harus kembali ke biara dan meminta izin dekan untuk mengirim lebih banyak pasukan tingkat tinggi untuk melenyapkan iblis. Bukankah kau menaruh kereta di depan kuda dengan membuat keributan besar seperti itu? Apakah itu sepadan untuk sebuah kuil suci? Wan Mei mengungkapkan keraguannya. Meskipun istana dewa jarang ditemukan, itu bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesekali, istana dewa yang berbeda akan ditemukan. Banyak tetua yang secara kebetulan bertemu di sana. Mereka seharusnya tidak terlalu menghargai istana dewa ini. Wan Mei, di mana kamu saat kami melenyapkan iblis? Menghadapi pertanyaan itu, Wan Mei tidak menjawab. Sebaliknya, salah satu tetua bertanya kepadanya, tidakkah kamu merasa sakit ketika melihat begitu banyak saudara kita terbunuh? Sebenarnya, banyak tetua yang terbiasa menjadi superior. Bagaimana mereka bisa mentolerir Chen Jiu memonopoli istana dewa? Oleh karena itu, mereka benar-benar marah ketika mereka bertarung. Sekarang setelah begitu banyak dari mereka yang mati, jika mereka tidak membunuh Chen Jiu, mereka tidak akan dapat membersihkan kekacauan dengan martabat biara. Aku, Wan Mei kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak berpartisipasi dalam pertempuran tadi. Di satu sisi ada orang yang dia sukai, dan di sisi lain ada sesama muridnya. Dia tidak bisa membunuh salah satu dari mereka. Menurutku, masalah ini harus diputuskan oleh keempat dekan itu sendiri. Kata sangguan Ziruo yang membantu Wan Mei keluar dari kesulitan. Kalian semua tetaplah di sini dan beristirahat. Berjaga-jagalah. Kami akan segera kembali dan meminta izin kepada dekan. Setelah keputusan dibuat, para tetua menerobos kekosongan dan kembali ke biara masing-masing. Berita buruk menyebar luas. Akibat pertempuran menyebar luas. Semua orang tahu bahwa iblis bernama Chen Jiu telah menguasai Gunung Sembilan Teratai dan membunuh banyak orang di pasukan sekutu dari berbagai akademi. Institut Dewa adalah yang pertama kali mengamuk. Dekan mereka yang terhormat mengumpulkan pasukan di depan semua orang, siap untuk datang dan menekan Chen Jiu kapan saja untuk melenyapkan iblis. Gunung Sembilan Teratai awalnya adalah wilayah Institut Dewa. Sekarang setelah diduduki oleh Chen Jiu, Institut Dewa telah kehilangan lebih dari 200 ribu orang di tangannya, tidak dapat dimaafkan jika mereka tidak meminta penjelasan. 1113. Di Institut Ilahi Semesta, di Ruang Dewa, dua lelaki tua dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Mereka adalah guru sejati Sembilan Yang dan Raja Tai yang telah dikalahkan oleh Chen Jiu dan melarikan diri dengan selamat. Sudah dua hari mereka kembali dan mereka sudah melaporkan situasi tersebut kepada Dekan Loy. Namun, dia belum memberi mereka tanggapan, yang membuat mereka cemas. Guru sejati Sembilan Yang, apakah menurutmu Dekan tidak akan mengirim pasukan untuk melenyapkan para iblis? Raja Tai tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sulit untuk mengatakannya. Namun, Dekan adalah seorang wanita. Dia sangat cerewet. Gerutu Nine Yang True Master dengan tidak senang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu saja dan tidak berbuat apa-apa? Jika kita menunggu beberapa hari lagi, harta karun suci akan diambil. Jika kita pergi sebelum itu, semuanya akan terlambat. Kata Raja Tai Tanpa Daya. Tidak, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Selama Chen Jiu tidak disingkirkan, aku tidak akan bisa tenang. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mari kita satukan para tetua terhormat dan berinisiatif untuk mengirim pasukan. Master Sejati Sembilan Yang tiba-tiba membuat keputusan. Jika, jika Dekan tahu tentang ini, dia tidak akan senang. Kata Raja Tai Dengan Khawatir. Siapa peduli? Mari kita bunuh bocah Chen Jiu itu dulu. Kata Master Sejati Sembilan Yang Dengan Kejam. Baiklah, kalau begitu mari kita satukan para tetua terhormat dan singkirkan para iblis bersama-sama. Raja Tai setuju. Mereka berdua berjalan menuju sebuah istana. Para tetua yang terhormat dapat tinggal di ruang dewa setelah mencapai tingkat tertentu. Kekuatan di sini juga merupakan kekuatan puncak Institut Ilahi Semesta. Itu adalah fondasi Sejati Institut Ilahi Semesta. Penatua Tongda, apakah Anda di sana? Raja Tai Dengan Guru Sejati Sembilan Yang Ingin Bertemu Denganmu. Di depan ola istana, Raja Tai Dengan Guru Sejati Sembilan Matahari berseru serempak, namun mereka tidak mendapat jawaban dari dalam. Dia sepertinya tidak ada di sini. Lupakan saja, ayo kita pergi ke istana berikutnya. Keduanya saling berpandangan dan berjalan menuju istana berikutnya. Saat mereka tiba di depan istana, mereka masih belum mendapat respons apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak ada di sini lagi? Sambil mengeluh, mereka berdua terus berjalan. Namun, setelah berjalan melewati tujuh atau delapan istana, mereka tetap tidak melihat seorang pun tetua. Kemana? Kemana perginya semua tetua itu? Mereka masih di sini saat kita pergi keluar. Tai Wang dan Jiuyang True Lord mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Setelah itu, mereka berdua mengunjungi belasan tempat lagi, tetapi tetap saja, tidak ada yang menanggapi mereka. Hal ini membuat mereka sangat kecewa dan tercengang. Penguasa sejati sembilan matahari, Raja Tai, datanglah ke Aula Utama untuk rapat. Tepat saat mereka berdua menggaruk-garuk kepala karena bingung, seorang tetua berteriak dari langit. Itu membuat mereka sangat gembira. Ternyata mereka semua telah pergi ke pertemuan itu. Tampaknya dekan akhirnya akan membuat keputusan. Penyihir kecil itu. Di Aula Utama yang mempesona, sosok Loy Anggun dan wajahnya kaku saat dia duduk dengan dingin di ujung Aula. Ada lebih dari 300 orang di depannya, semuanya dengan aura yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sikap seperti makhluk Transcendent, seolah-olah mereka akan menjadi abadi. Ada lebih dari 300 orang, dan mereka semua adalah lelaki tua. Namun, ada seorang wanita di antara mereka. Dia cantik dan feminin, penuh dengan kewanitaan. Dia sangat genit. King Yue, dalam waktu yang singkat, dia benar-benar menyusup ke dalam kelompok tetua tertinggi dan menikmati perlakuan yang sama seperti mereka. Kecepatan peningkatan ini benar-benar tak terduga. Salam, dekan. Dengan kedatangan Nine Suns True Lord dan King Tai, pertemuan resmi dimulai. Loy adalah orang pertama yang berbicara. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang kejadian terkini di Nine Lotus Mountain. Din, Iblis Chen Jiu itu benar-benar menduduki Gunung Sembilan Teratai dan dengan sia-sia ingin mengambil harta karun suci untuk dirinya sendiri. Dia dengan sembrono membantai lebih dari 500 ribu orang dari empat halaman kita. Dia benar-benar pantas dibantai sampai berkeping-keping. Nine Suns True Lord segera menyarankan dengan penuh kebencian. Benar sekali, orang ini sudah menjadi iblis. Dia pantas dibunuh. Kata beberapa wanita tua setuju. Semuanya, tindakan Chen Jiu tidak pantas. Namun, jangan lupa bahwa dia masih panglima tertinggi pasukanku. Bukankah kalian mencoba memaksanya keluar dari institut ilahiku dengan memperlakukannya seperti ini? Loy mengerutkan kening. Dia tidak senang. Dia tidak menyangka Chen Jiu begitu kuat. Ini, dekan, anak ini sudah lama menyimpan niat jahat. Dia datang ke institut ilahi kita dengan motif tersembunyi. Kita tidak perlu menunjukkan rasa sayang padanya. Jika dia pantas dibunuh, dia harus dibunuh. Saran Tai San. Jika kita membunuhnya seperti ini, bagaimana mungkin para siswa di lembaga kita tidak kecewa? Kata Loy dengan sedih. Mereka tidak akan melakukannya. Anak ini sudah menjadi iblis. Semua orang akan mengerti dirimu. Terlebih lagi, para dekan dari berbagai institut ilahi telah menyatakan keraguan mereka. Dekan, jika kamu masih tidak melakukan apapun, kamu pasti akan dikutuk karena melindungi iblis. Nainsun Strelord segera mencoba membujuknya lagi. Kebenaran itu benar dan salah. Keadilan ada di hati setiap orang. Tindakan Chen Jiu tidak pantas. Namun, kalian tidak sepenuhnya tidak bersalah. Para tetua, kalian semua adalah kekuatan tertinggi di lembaga kami. Mengapa kalian tidak mengungkapkan pendapat kalian? Loy memandang dengan tidak memihak ke berbagai tetua mahat tinggi, berharap mendengar pendapat mereka. Ini, pada saat ini, banyak tetua yang sengaja atau tidak sengaja menatap King Yue. Seolah-olah dia adalah pemimpinnya, membuat orang lain sulit memahami situasinya. King Yue, kau adalah putri dewa yang baru saja dipromosikan. Banyak tetua mahat tinggi sangat menghargaimu dan sangat merekomendasikanmu kepadaku. Beritahu aku pendapatmu. Loy juga orang yang cerdas. Ia mengikuti keinginan para tetua dan bertanya. Dekan, apapun yang terjadi, Chen Jiu tetaplah guru di lembaga kita. Jika kita membantu orang luar untuk menekannya, itu tidak masuk akal apapun yang terjadi. King Yue benar-benar membela Chen Jiu. Oh, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Loy bingung. Dia tidak menyangka King Yue akan berbicara seperti ini. Karena dia anggota Institut Ilahi Kita, maka tidak ada hukuman untuk itu. Mari kita tunggu dia kembali sebelum kita menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, kita adalah satu kesatuan. Namun, sebagai guru Institut Ilahi Kita, dia telah menyebabkan begitu banyak masalah di luar, dan kita tidak dapat memikul tanggung jawab untuk itu. Jadi, kita hanya perlu melindunginya dengan tepat. Kita tidak perlu membereskan kekacauannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, maka dia pantas mati. King Yue menyuarakan pendapatnya, dan semua tetua terhormat mengangguk setuju. Tapi dia sudah menjadi iblis. Penguasa sejati sembilan matahari dan taiwang sangat tidak yakin. Chen Jiu mewakili wajah Institut Ilahi Kita. Jangan bilang kau ingin mengulurkan tangan dan menamparkan wajahmu sendiri. Tanya King Yue. Nain Sun Strulord dan taiwang terdiam. Benar sekali. Sekarang dekan Institut Ilahi bersiap untuk membuat masalah bagi Chen Jiu. Kita tidak boleh kehilangan muka lagi. Untuk meyakinkan dunia, kita harus melindungi Chen Jiu dengan baik. Loy mengangguk setuju dengan pendapat King Yue. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kagum. 1114. Saya tidak mengatakan bahwa Chen Jiu mati sia-sia, tetapi kuncinya adalah dia harus kembali hidup-hidup. Tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah dengannya. King Yue berkata, kita harus memprioritaskan melindungi murid-murid kita. Dengan begitu, bahkan jika dia meninggal, reputasi Institut Ilahi kita tidak akan terpengaruh. Benar sekali. Masalah ini sudah selesai. Jiu Yang True Master, taiwang, terimalah titahku dan segera panggil kembali para elit Institut Ilahi kita. Tidak boleh ada kesalahan. Loy mewariskan titah ilahi kepada Jiu Yang True Master. Baik. Guru sejati Jiu Yang dan taiwang segera pergi setelah menerima dekrit itu. Pertemuan ditunda. Para tetua, kalian boleh kembali bekerja. Perintah Loy. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk mundur perlahan-lahan. Hah, Muin, Tian Yue, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Tepat saat Loy hendak pergi, dia mendapati banyak tetua perempuan masih tertinggal. Dia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Din, kami punya sesuatu untuk dilaporkan kepadamu. Lebih dari 30 tetua wanita merasa tidak puas. Pemimpin berkata, putri dewa yang baru, King Yue, adalah seorang penggoda sejati. Anda tidak boleh menempatkannya di posisi penting. Penggoda, tetua, mengapa kalian berkata begitu? Tanya Loy dengan heran. Din, King Yue mengandalkan kecantikannya untuk merayu dan merayu banyak tetua Supreme Being untuk mencapai tujuannya yang tak terkatakan. Hatinya jahat dan menyeramkan. Kamu harus waspada terhadapnya. Seorang tetua wanita berambut putih berkata dengan penuh kebencian. Oh, aku percaya padamu saat kau mengatakan bahwa dia merayu seorang tetua, tetapi kau mengatakan bahwa dia merayu semua tetua makhluk tertinggi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia hanya seorang wanita. Kemampuan apa yang dimilikinya untuk mempermainkan begitu banyak tetua makhluk tertinggi di telapak tangannya. Loy menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Sejak zaman dahulu, pria selalu menikahi banyak istri. Jarang sekali wanita ingin bersama banyak pria. Din, tetua Wang tidak pernah datang mencariku sejak Blumun muncul, dan begitu pula di pihaknya. Tetua Li juga tidak pernah datang mencarinya. Setelah itu, banyak wanita tua tidak dapat menahan diri untuk memberikan bukti mereka sendiri. Tetua, jadi kalian semua cemburu. Tidak peduli seberapa tua atau mudanya pria, mereka selalu menyukai gadis cantik. Ini ditentukan oleh watak alami mereka. Kamu tidak perlu khawatir, jika mereka milikmu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Loy menghibur, berpikir bahwa dia mengerti pikiran para tetua. Kepala sekolah, kami tidak cemburu. Wanita ini benar-benar berbahaya. Para wanita tua itu mencoba membujuknya lagi, tetapi Loy tidak mendengarkan. Dia tidak percaya bahwa dirinya salah. Baiklah, tetua, kalian boleh pergi berkultivasi. Loy melambaikan tangannya, berdiri, dan pergi lebih dulu. Aduh, mengapa dekan tidak percaya pada kita? Si jalang itu akan membawa bencana bagi institut ilahi kita jika ini terus berlanjut. Para wanita tua itu marah, dan mereka semua sangat kesal. Sialan, kita sudah tua dan Chauhua sudah tidak ada lagi di sini. Kita benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan King Yue. Salah satu wanita tua itu penuh penyesalan. Kerubah kecil King Yue itu cantik sekali. Bahkan jika Chauhua kembali, aku khawatir dia tidak akan bisa menandinginya. Sekelompok wanita tua itu mendesah dengan emosi dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat, orang tua terkutuk. Mereka sudah hampir mati, tetapi mereka masih ingin menyentuh wanita cantik. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana wanita itu mati. Huff, jangan merasa kasihan pada mereka. Biarkan saja mereka mati di perut wanita itu. Tepat sekali, jika kita menginginkan seorang pria, kita dapat dengan santai mengambil seorang murid muda, dan kita dapat bermain dengannya sesuka kita. Mengapa kita harus peduli dengan para tetua yang tidak berperasaan itu? Para wanita tua itu memikirkannya dalam waktu singkat, dan mereka tidak mempermasalahkan masalah ini. Namun, keputusan mereka untuk tidak melanjutkan masalah ini benar-benar menguntungkan King Yue. Dia seperti ikan di air saat dia mempermainkan semua tetua tertinggi, dan dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Di dalam istana yang megah, cahaya suci menyelimuti sekelilingnya. Pemandangan yang sangat sakral. Sayangnya, di bawah cahaya suci ini, muncul pemandangan yang sangat cabul. King Yue sangat cantik dan lembut. Tubuhnya yang putih bersih dan indah terekspos sepenuhnya. Kewanitaannya yang mempesona sudah cukup untuk membuat orang meneteskan air liur sampai mati. King Yue, kamu sangat cantik. Sekelompok besar tetua mengelilingi King Yue dengan keserakahan di mata mereka. Mereka tidak memiliki apapun pada diri mereka, dan sikap mereka yang mendominasi menunjukkan bahwa mereka semua memiliki semacam keinginan yang tak ada habisnya untuknya. Para tetua, jangan cemas. King Yue akan melayani kalian dengan baik. Berbarislah dan datanglah satu per satu. King Yue tersenyum menggoda, dan ribuan orang langsung terpesona. Oke, seolah ini bukan pertama kalinya, banyak tetua tertinggi agung dengan patu berbaring di tanah, mengangkat tombak perang mereka tinggi-tinggi, dan berbaris, menunggu belas kasihan King Yue. Penatua datian, hari ini dimulai denganmu. King Yue tersenyum lembut, lalu dia duduk di atas seorang penatua. Oh, perasaan indah saat bersatu membuat mereka berdua sangat bahagia, dan itu sangat menyenangkan. Zizi, setelah itu, tubuhnya yang indah bergoyang maju mundur, dan benda agung itu bergerak maju mundur, membuat orang-orang iri tak berujung. Tiba-tiba, tetua itu mengeluarkan raungan keras, dan dia benar-benar puas. Eh, tetua datian, jangan terlalu bersemangat. King Yue menegur pelan, lalu di atas kuasa menahan diri untuk tidak berdiri dan duduk di atas tetua di sebelahnya. Tak tahu malu, sama sekali tak tahu malu, siapapun yang berbohong, siapapun yang berbohong. King Yue tidak dapat menahannya lagi, dan dia mengendalikan banyak tetua tertinggi begitu saja. Cahaya yang cemerlang dan indah bersinar di sekujur tubuhnya. Saat wajah para tetua semakin gelap, dia menjadi semakin tidak seperti dunia ini, semakin feminin, dan semakin mempesona. Di bawah asuhan para tetua tertinggi yang agung, inti magnetik yin tumbuh semakin kuat, dan para tetua semakin tidak mampu melepaskan diri. Menyerap yang, memurnikan tubuh dengan saripati. Seni surgawi magnetik yin adalah metode kultivasi tingkat tinggi untuk memanen. Seni ini mampu memanen saripati orang lain tanpa disadari untuk mencapai kekuatan yang tak terukur. Dalam waktu singkat, King Yue telah terhubung dengan para tetua tertinggi. Dia tidak hanya telah membangkitkan 300 juta gen, tetapi dia juga telah mencapai alam kiankun. Chen Jiu, ku harap kau tidak mengecewakanku. Jika saatnya tiba, biarkan aku bersenang-senang, dan mungkin aku tidak akan menyalahkanmu karena telah membunuh Tian Tai. King Yue tidak bisa tidak memikirkan Chen Jiu saat dia menggoyangkan bokongnya yang indah. Ternyata alasan dia membantu Chen Jiu adalah karena King Yue ingin memanfaatkannya. Tidak ada cara lain, setelah King Yue berlatih teknik magnetik yin, para tetua tertinggi ini menjadi semakin tidak berguna, dan mereka tidak dapat menahannya setelah beberapa ayunan yang benar-benar mengecewakannya. Karena itu, kebutuhan seksualnya sangat kuat. King Yue ingin mencari pria yang bisa memuaskannya setiap saat. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan pria yang bisa memuaskannya. Karena itu, pikirannya masih tertuju pada Chen Jiu. Selama dia merasa puas, dia tidak peduli untuk membalas dendam atas kematian suaminya. Karakteristik keterampilan magnetik yin telah memengaruhi King Yue, mengubahnya menjadi seorang pelacur yang hanya tahu bagaimana cara menemani pria. 1115. Bagus sekali, tetua Sun. Kau memang yang terbaik, beristirahatlah sebentar, aku akan menemanimu nanti. King Yue menghiburnya, memberinya banyak muka. Kemudian dia beralih ke target berikutnya. King Yue, si jalang ini, jelas bukan jalang biasa. Pikirannya sangat cermat, dan dia tidak membabi buta menuruti hawa nafsu. Sebaliknya, dia mengjilat dan menyambut para pria. Teknik surgawi magnetik yin miliknya juga secara tidak kentara mengendalikan para tetua, secara bertahap mengendalikan mereka di tangannya, membuat mereka patuh pada perintahnya. Sekitar 300 tetua makhluk tertinggi merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Hal ini membuat King Yue dalam suasana hati yang baik. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dekan Institut Ilahi Semesta akan menjadi milikku cepat atau lambat. Begitu aku membangun kekuatanku, aku akan mengusir wanita itu dari panggung. King Yue benar-benar memikirkan posisi Loy sebagai dekan. Dia benar-benar berani memiliki pemikiran yang begitu berani. Uhuh, berpikir bahwa dia akan mendapatkan posisi dekan, belumun sangat senang sehingga dia merasa seperti sedang terbang. Pipinya yang kemerahan dan ekspresi mabuknya membuat para tetua di bawah merasa kalah saat itu juga. Ah, tepat saat King Yue bergoyang di punggung para tetua, putranya, putra surga, juga memiliki ambisi yang sama dan mengalami pertemuan kebetulan yang mengguncang surga. Di suatu tempat tinggal rahasia bawah tanah di ruang dewa, ada sebuah pintu yang megah dan bermartabat. Pintu itu sangat besar dan kuno, dan ada tiga kunci besar di atasnya. Jika seseorang ingin masuk, pintu itu harus dibuka. Lewat kata, harta karun, di pintu, samar-samar terdengar suara tawa yang angkuh dan gembira yang berasal dari perbendaharaan Institut Ilahiyah para dewa. Haha, surga punya mata, surga punya mata. Aku benar-benar memperoleh batu darah dewa. Dengan itu, semua harta karun di sini akan menjadi milikku. Ada sembilan ruang besar di dalam perbendaharaan, masing-masing berisi harta karun yang berbeda. Pada saat ini, Tianzi sedang memegang batu besar berwarna merah darah di tangannya. Dia berdiri di tengah tumpukan batu aneh. Dia tertawa gembira dan sangat sombong. Legenda mengatakan bahwa batu darah dewa adalah batu yang telah diwarnai dengan darah para dewa selama perang besar para dewa. Batu itu mengandung gen para dewa, dan begitu diserap, itu akan setara dengan memperoleh karakteristik khusus para dewa. Dulu, Wan Mei telah menyerap sepotong batu darah dewa untuk dapat mengendalikan kuali sembilan provinsi. Sekarang, batu darah putra surga bahkan lebih besar. Jika dia menyerapnya, itu akan meningkatkan gennya dan mengendalikan banyak item. Chen Jiu, oh Chen Jiu, orang bodoh sepertimu hanya tahu cara memperjuangkan hidupmu di luar sana. Bagaimana kau tahu bahwa harta karun yang sebenarnya ada di depanmu? Hanya saja kau tidak punya cukup keberuntungan untuk mendapatkannya. Kekaisaran keempat Tiongkok Setelah tertawa, putra langit mencibir, Institut Ketuhanan para dewa telah mengumpulkan banyak harta karun selama bertahun-tahun. Dengan aku menjaga harta karun ini, apakah menurutmu aku takut padamu? Huff, tidak banyak. Hanya tiga bulan dan aku akan mampu menguasai Institut Ilahi. Pada saat itu, mengambil kepalamu akan menjadi hal yang mudah. Putra surga akhirnya membuat keputusan yang kejam. Untuk berjaga-jaga, lebih baik aku mengeluarkannya dan menyerapnya. Aku hanya bisa tinggal di sini selama enam jam sehari. Itu terlalu sedikit. Putra surga tidak berhenti. Dia menyingkirkan batu darah dewa dan menyelinap keluar lagi. Melalui hubungan dengan ibunya, putra langit akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan memperoleh kesempatan untuk mencuri harta karun kian kun. Ia mengambil batu darah dewa dan tidak pergi jauh. Sebaliknya, ia memasuki ruang bawah tanah istana dewi milik ibunya. Ah, 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 di ruang bawah tanah, rangan samar seorang wanita dan geraman rendah seorang pria terdengar. Putra surga sudah dewasa, jadi dia tentu tahu apa artinya. Sialan, orang tua sialan itu pasti mempermainkan ibuku lagi. Putra langit menggertakkan giginya. Ia tak kuasa menahan diri untuk terbang ke atas ruangan dan membuka pintu rahasia kecil. Melalui pintu rahasia itu, seberkas cahaya bersinar masuk, seketika itu juga membuat putra surga menjadi gembira. Di aula yang mewah itu, terlihat seorang wanita. Dia sangat sopan dan menggoda. Dia seperti anak kucing yang merangkak di sana. Tubuhnya yang harum, tubuhnya yang seputih salju, dan bokongnya yang indah penuh dengan kecantikan. Pa, pa, satu per satu, pria berjalan dari belakang dan tanpa ampun menabraknya. Sementara dia sangat senang, para pria juga sangat senang. Babak pertama berkuda telah berakhir. Mata King Yue yang menggoda kini terpejam. Ia berada di tengah-tengah babak kedua penjarahan. Ia tidak memaksakan apapun. Ia hanya membiarkan para tetua yang cakap menunjukkan sifat jantan mereka lagi. Namun, meskipun dia tidak memaksa, melihat penampilannya yang menggoda, pria mana yang dapat menahannya. Bahkan jika mereka sangat marah, mereka tidak akan ragu-ragu. Iya, semua tetua berbaris dengan penuh semangat. Beberapa bahkan berbaris beberapa kali sebelum mereka merasa puas dan beristirahat. Bukannya mereka tidak ingin bertarung lagi, tetapi mereka benar-benar sedikit tidak berdaya. Terlalu cantik, King Yue merangkak di sana dengan penuh kewanitaan. Tubuhnya indah, seputih salju, dan harum. Adegan memabukkan saat dimanja oleh pria benar-benar tak tertahankan bagi putra surga. Kalau saja bukan karena sedikit moralitas terakhir di dalam hatinya, kalau saja bukan karena takut ibunya akan marah, putra langit benar-benar ingin berbaris dan menikmati kehangatan King Yue. Sayangnya, dia tidak bisa karena dia tahu King Yue tidak akan setuju dengannya. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan sangat marah. Sialan, demi kebaikanku sendiri, aku akan menahannya lebih lama lagi. Saat waktunya tiba dan aku sudah kehabisan kekuatan suciku, tetua tertinggi manapun, jika kalian berani mengambil keuntungan dari ibuku, aku akan membunuh kalian semua. Ibuku hanya bisa diperintah olehku di masa depan. Putra surga mengumpat dengan keras di dalam hatinya. Ia menguatkan hatinya dan berhenti menonton. Sebaliknya, ia turun untuk menyerap batu darah dewa. Batu darah dewa bersinar dengan cahaya aneh. Esensi darah dewa secara bertahap digantikan oleh darah putra surga. Darah itu larut sepenuhnya ke dalam tubuhnya, menyebabkan gennya tumbuh dengan cepat. 10 juta, 20 juta, setelah waktu yang lama, ketika efek batu darah dewa berangsur-angsur menghilang, putra surga sangat gembira saat mengetahui bahwa skor gennya telah mencapai tingkat yang mengerikan yakni 400 juta. Tubuhnya berwarna merah, dan saat darah mengalir di tubuhnya, terdengar suara getaran dari waktu ke waktu. Merasakan kekuatan potensinya, keyakinan putra langit meningkat pesat. Ia penuh dengan harapan untuk masa depan. Wah, rasanya senang sekali. King Yue, kamu benar-benar harta karun yang menghangatkan hati kami. Dengan kehadiranmu, hidup kami menjadi sangat indah. Pada saat ini, suara dari istana di atas terdengar lagi ke ruang bawah tanah, membuat putra surga sangat marah. 1116 Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Ini hanya jiwaku yang berevolusi. Kata-kata Chen Jiu menenangkan pikiran semua orang. Titik-titik cahaya dari asal-usul gen telah memadat dan meledak. Tidak hanya menembus bentuk embryo yang kacau, tetapi juga menyebabkan 400 ribu sinar gen Chen Jiu hancur total. Sublimasi ini mirip dengan terlahir kembali setelah mencapai nirwana. Chen Jiu tahu bahwa semakin besar rasa sakit yang dideritanya, semakin besar pula peningkatan yang akan dialaminya di kemudian hari. Gemuruh, setelah kelahirannya kembali setelah kiamat, jiwa Chen Jiu berkembang tanpa batas dalam waktu singkat di bawah katalisis ledakan yang tiada taraf. Perluasan ini hampir tak terbatas. Chen Jiu merasa seolah-olah kekuatan jiwanya juga meningkat tanpa batas. Sembilan segel legion dewa, dan juga tiga jurus mematikan dari tiga bentuk penciptaan, bagaikan penguasa yang berdiri di atas jiwa Chen Jiu, memungkinkan dia untuk memperoleh pemahaman intuitif tentang kekuatan pikirannya setiap saat. Dalam waktu singkat, dia merasa bahwa sembilan segel legion dewa yang dikuasainya telah meningkat tiga kali lipat. Ini jelas bukan akhir, karena tiga bentuk penciptaan telah menjadi lebih misterius dan mendalam. Ledakan, cahaya kemasan bersinar terang saat gelombang kekuatan suci mempercepat evolusi jiwa Chen Jiu, menyebabkan terjadinya perubahan yang mengguncang bumi. Beberapa jam kemudian, tepat saat Chen Jiu hampir pingsan karena rasa sakitnya, perluasan jiwanya akhirnya berakhir. Dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Setelah rasa sakitnya meredah, saat-saat bahagia akhirnya tiba. Titik-titik cahaya gen dalam jiwa Chen Jiu kembali memadat. Namun, masing-masing telah menjadi sangat luas. Satu, dua, satu juta titik cahaya gen bulat akhirnya tergantung di langit berbintang yang jernih di jiwanya. Mereka seperti bintang raksasa yang mempesona dan sangat misterius. Satu juta bintang raksasa memancarkan sinar cahaya terang. Sinar-sinar itu bukan lagi garis-garis sederhana, melainkan bercak-bercak yang tersebar. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan dapat menemukan keajaiban sinar cahaya ini. Iya, sinar-sinar cahaya yang tersebar ini sebenarnya adalah mutasi dari bintik-bintik cahaya gen. Mereka tidak lagi diukur dalam bentuk garis, tetapi dalam bentuk bercak radiasi. Mereka memasuki tubuh Chen Jiu melalui jiwanya, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan tempurnya jutaan kali lipat kapan saja. Tidak diragukan lagi bahwa peningkatan kekuatan tempurnya jauh lebih cepat, dan dia dapat menggunakannya untuk jangkau waktu yang lebih lama. Dari titik menjadi bintang, dari garis menjadi lembaran, kekuatan murni Chen Jiu telah meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Jiwanya sangat kuat, dan dia memiliki pemahaman baru tentang asal usul alam semesta. Niat sejati kian kun di dalam ususnya telah mengalami perubahan kualitatif dengan bantuan cahaya kemasan. Niat sejati kian kun kembali ke asalnya, dan ada pemahaman tambahan tentang dao surgawi dan segala sesuatu. Seolah-olah dia bisa menciptakan ruang nyata dengan satu tangan. Itu sangat ajaib. Ini, Chen Jiu merasakan kekuatan ajaib ini dan sangat terkejut. Dia tidak akan bisa membayangkannya jika dia belum mencapai level ini, tetapi setelah mencapai level ini, dia benar-benar merasa bahwa dia dapat membangun ruang seperti batu bata. Tuan, Anda sekarang dapat menukarnya dengan keterampilan tingkat kian kun. Saat suara naga itu terdengar, Chen Jiu secara alami memilih untuk menukarnya. Ketika keterampilan tingkat kian kun memasuki pikirannya, Chen Jiu langsung memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tingkat ini. Niat sejati kian kun naik level dan berubah menjadi yuan ki chaotik kian kun. Yuan ki ini tidak diragukan lagi lebih dekat dengan asal mula dunia, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Gemuruh, kesengsaraan surgawi turun, tetapi cincin sembilan naga mengubahnya menjadi energi inti sari, yang memperkuat basis kultivasi Chen Jiu. Karena itu, ia memperoleh persetujuan dari dao surga, yang membuatnya semakin kuat dari sebelumnya. Tuan, selamat atas keberhasilan naik level. Anda sekarang dapat menukarkan skill unik dari creation space. Apakah Anda ingin menukarkannya? Tanya sang naga lagi. Tentu saja, pada saat hidup dan mati ini, Chen Jiu memiliki banyak poin prestasi. Tentu saja, dia tidak akan merasa sakit hati. Boom, ruang suci menyelimuti Chen Jiu, dan langsung tercetak di benaknya. Seketika, dia merasakan sakit yang amat sangat hingga keringat dingin keluar dan mulai gemetar. Cepat, bantu aku kembali ke rumah untuk mengkonsolidasikan hasil jerih payahku. Chen Jiu segera meminta 12 selir kekaisaran sebelum dia pingsan. Baiklah, para selir kekaisaran menanggapi dan mendukung Chen Jiu. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, mereka berjalan ke istana sementara. Celepuk, begitu mereka masuk ke dalam rumah, Chen Jiu yang sudah tidak kuat lagi menahan diri, langsung pingsan. Mulutnya berbusa dan terlihat sangat menyedihkan. Ini, mungkinkah ada yang salah dengan kultifasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua belas selir kekaisaran langsung cemas. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Chen Jiu, ada apa denganmu? Katakan sesuatu. Para selir kekaisaran bertanya dengan cemas. Namun, Chen Jiu sekarang menggertakkan giginya dan pikirannya hancur. Tidak mungkin baginya untuk menjawab para wanita itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Para selir kekaisaran begitu cemas sehingga mereka seperti semut di wajan panas. Mereka cemas dan gelisah. Hei, lihat bagian bawah Chen Jiu. Phoenix menatap sesuatu dengan linglung. Dia mengingatkan mereka dengan malu-malu. Apa? Besar sekali. Dengan kaget, selir ke sebelas langsung melotot ke Phoenix dan memarahi. Phoenix, yang mulia sudah dalam keadaan seperti itu dan kau masih memikirkannya. Kami belum pernah melihat wanita jalan sepertimu sebelumnya. Bagaimana mungkin yang mulia jatuh cinta pada makhluk tak berperi kemanusiaan sepertimu? Aku, pada saat ini, Phoenix sangat sedih sehingga dia tidak bisa berhenti menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengingatkanmu. Mengapa kamu harus mengatakan bahwa aku seorang pelacur? Puff, tiba-tiba, Chen Jiu memuntahkan setegup darah hitam. Dia sedikit terjaga. Dia menatap para selir kekaisaran dan berkata dengan susah payah, cepat, duduk dan berhubungan seks denganku. Ini satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa sakitku. Apa, yang mulia? Apakah Anda bercanda? Anda sudah dalam keadaan seperti itu? Bagaimana kita masih bisa melakukannya? Para selir kekaisaran sangat malu. Phoenix, sayangnya, kondisi Chen Jiu saat ini sangat berbahaya. Dia terus mengalami kejang. King E mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera mengambil keputusan dan berkata, menyelamatkan yang mulia lebih penting. Jangan ragu lagi. Ayo bersiap untuk berhubungan seks dengannya. Sambil berbicara, King E langsung melepaskan bagian bawah tubuh Chen Jiu. Di bawah tatapan heran para selir, dia mulai bergerak dengan lembut, berharap dapat meringankan rasa sakit Chen Jiu. Setelah beberapa saat, King E tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah selir kekaisaran dan berkata, apa yang kalian tunggu? Datanglah satu per satu. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Apa kau tidak ingin datang dan menikmatinya? 1118. Mulan, ada apa dengan kalian semua? Bukankah kalian semua selalu ingin bersenang-senang? Mengapa kalian semua mundur sekarang setelah tongkat ajaib itu ada di depan kalian? King E sangat tidak senang ketika gadis-gadis itu ragu-ragu. KKE, ini terlalu besar dan kita sama sekali tidak siap. Kita tidak bisa masuk jika datang langsung ke sini. Mulan tidak punya pilihan selain menjawab ketika dipanggil keluar. Bagaimana mungkin kalian tidak bisa masuk? Kemarilah dan aku akan mendorongnya masuk untukmu. King E berkata dengan cemas, Phoenix, yang mulia dalam bahaya. Mengapa kalian semua masih malu-malu? Phoenix, maju terus. Tiba-tiba, para wanita itu tak punya pilihan selain menatap Phoenix. Aku, Phoenix terdiam. Kenapa harus dia? Ya, Phoenix, meskipun kau wanita yang tidak berguna, kau yang paling centil. Ini saat terbaik bagimu untuk maju. Gadis-gadis itu dengan suara bulat memilih Phoenix. Apa? Phoenix menatapnya dengan tidak senang. Mata mana yang menganggapku paling genit? Baiklah, Phoenix, jangan buang-buang waktu lagi. Apakah kau tidak ingin menyelamatkan yang mulia? King E mendesaknya saat ini. Dia sebenarnya sedikit takut ketika dia merasakan benda besar di tangannya. Oh, Phoenix tidak berdaya. Demi Chen Jiu, dia tidak bisa bersikap perhitungan dengan gadis-gadis itu untuk saat ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dengan malu-malu dan dengan hati-hati melepaskan celana dalamnya. Dia mengangkat roknya dan membuka kakinya yang ramping dan indah. Kemudian, dia perlahan berjongkok di atasnya. Hah, saat Phoenix merasakan kekuatan Chen Jiu, dia jelas terkejut karena dia belum pernah menampung benda sebesar itu sebelumnya. Dia sangat malu dan sedikit malu. Namun, demi Chen Jiu, Phoenix mencoba membuka tubuhnya dan menerima semua tentang pria ini. Oh, Phoenix tiba-tiba dipenuhi perasaan puas dan nyaman yang amat sangat saat dia akhirnya menerima segalanya tentangnya. Itu memang yang paling centil. Aku bahkan tidak menggodamu. Kau tidak tahan melihat benda sebesar ini. Phoenix, apakah karena semakin besar benda ini, semakin bersemangat dirimu? Phoenix baru saja merasa nyaman ketika dia langsung merasa malu dengan kata-kata sarkastis dari gadis-gadis itu. Dia tertegun dan tidak tahu apakah harus bergerak atau tidak. Sangat tidak nyaman untuk tetap diam. Baiklah, lebih penting menyelamatkan mereka. Atas desakan King E, Phoenix akhirnya mulai bergerak lagi. Ia terkagum-kagum dengan kecantikannya dan melupakan kesedihannya sebelumnya. Sebaliknya, ia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya, membuat orang lain iri. Wanita jalang, dia memang rubah alami. Lihat betapa kerasnya dia berputar. Dia menyelamatkan seseorang, bukan membuatmu merasa senang. Kenapa kau bekerja keras seperti ini? Apa yang membuatmu begitu bangga? Bukankah dia baru saja disodok oleh seorang pria? Seakan-akan kita belum pernah ditusuk oleh laki-laki sebelumnya. Apa yang bisa dibanggakan darimu? Ayo, lihat senyum murahanmu itu. Aku tahu kamu merasa senang, tapi kamu tidak perlu bersikap tidak tahu malu, kan? Gadis-gadis itu berbicara satu demi satu, dan mereka benar-benar menghina Phoenix. Phoenix. Mereka berusaha keras untuk menyingkirkannya, mencoba menggunakan ini untuk menghentikan Chen Jiu mencari lebih banyak wanita. Uh, ini sangat nyaman. Aku terbang, terbang. Phoenix sudah lama terbiasa dengan ini. Saat ini, ketika dia menunggangi Chen Jiu, dia begitu fokus sehingga dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia hanya membiarkan mereka berbicara. Dia begitu bahagia sehingga dia tidak bisa berhenti berteriak. Gadis-gadis itu diam-diam iri padanya. Betac. Suaranya merdu sekali sampai membuat hatiku gatel. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu tersipu malu. Mereka begitu malu sehingga mereka mengatupkan kaki mereka dan tidak bisa memarahinya lagi. Kakak-kakak, haruskah kita menariknya? Ini laki-laki kita. Mengapa dia harus membuatnya merasa senang sementara kita hanya bisa menatapnya? Setelah beberapa saat, pikiran mereka berubah dari malu pada awalnya menjadi tidak sabar. Gadis-gadis itu menggosok tangan mereka dan bersemangat untuk mencobanya. Benar, biarkan dia menyerahkan kursinya. Lelaki kita, apapun yang terjadi, harus menjadi giliran kita. Suaranya menimbulkan ribuan riak. Kesebelas selir kekaisaran dengan sombong menarik Phoenix yang sedang bersenang-senang dan melemparkannya ke samping, menyebabkannya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Kalian setidaknya harus membiarkanku bersenang-senang sekali ini. Meski merasa tidak senang, Phoenix malah semakin bertekad untuk mencari aliansi. Kalau tidak, dia merasa akan terus diganggu oleh mereka selama sisa hidupnya. KKE, kamu duluan. Meskipun kesebelas selir kekaisaran itu cemas, mereka tetap menghormati senioritas. Sesuai perintah, mereka melepas pakaian dalam mereka satu persatu dan duduk di tubuh Chen Jiu, bergoyang dengan indah. Musim semi sungguh indah. Pesona King E yang dewasa, senyum lisa yang menyembuhkan, bisikan yimeng yang melamun, keanggunan dan kemewahan mudan. Kesebelas selir kekaisaran masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Mereka seperti sebelas bunga halus yang mekar sempurna di bawah asuhan pria ini. Cantik, memikat, lembut, lembut, menggoda. Kesebelas selir kekaisaran semuanya adalah yang terbaik dalam hal bentuk tubuh dan penampilan. Pada saat ini, kecantikan mereka yang tak ada habisnya sudah cukup untuk membuat pria tergila-gila. Ah, kehangatan dari dua belas wanita cantik itu sangat mengurangi rasa sakit Chen Jiu. Itu membuatnya akhirnya terbangun dari rasa sakit yang terasa seperti jiwanya sedang terkoyak. Eh, Tuan Muda, apakah Anda sudah bangun? Apakah kamu baik-baik saja? Bolehkah aku berhenti? Saat ini, giliran Chen Lan. Sambil bergoyang gembira, dia juga sedikit malu. Lan Lan, aku sudah jauh lebih baik. Apakah kamu lelah? Selanjutnya, saatnya bagiku untuk membalas budimu. Chen Jiu menganggup dan berdiri sendiri. Tapi, segera, dia mendorong Lan Lan yang imut dan penurut itu hingga terjatuh sambil berteriak kaget. Chen Lan sangat imut. Dia penuh semangat dengan dua ekor kuda. Saat ini, dia berlutut dan merangkak. Bokongnya yang harum terangkat tinggi, mengarah ke seorang pria. Itu seperti menggunakan lubang hitam untuk melahap alam semesta. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kekanak-kanakan, murni, seksi. Begitu kualitas-kualitas ini digabungkan, itu adalah akhir bagi seorang pria. Itu cukup untuk membuatnya terengah-engah dan mati. Raungan, Chen Jiu meraung dan tiba-tiba menyerang. Chen Lan mabuk kegirangan. Tubuhnya terus-menerus gemetar. Dia merasa bahwa hidup ini sungguh terlalu membahagiakan. Ah, Tuan Muda, ampuni aku. Setelah beberapa saat, lubang hitam Chen Lan runtuh. Pada akhirnya, dia lumpuh dan tidak berdaya. Selir-selirku tercinta, aku datang. Chen Jiu sama sekali tidak sopan. Dia bermain-main dengan selir-selir kekaisaran dan mengarahkan pantat harum mereka padanya. Seolah-olah dia telah menghancurkan lubang-lubang hitam satu per satu. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah naik jabatan, masalah ereksinya harus segera diatasi. Chen Jiu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia hanya mulai memanjakan para selir kekaisaran. Ah, Yang Mulia, mohon ampuni kami. Kedua belas selir kekaisaran, yang telah bersenang-senang selama setengah hari, sekarang ditabrak dengan paksa oleh Chen Jiu. Masing-masing dari mereka begitu bahagia sehingga mereka tidak dapat menemukan utara. 1119. Di dalam Nine Dragon Ring, itu adalah tempat yang suci dan penuh keberuntungan. Dragon Blood Legion itu tidak teratur dan tidak teratur. Salam, Yang Mulia, setelah kedatangan seorang pria berjubah naga, seluruh legion darah naga berlutut di tanah. Baiklah, kalian semua boleh berdiri. Aku baik-baik saja sekarang. Kata-kata ramah Chen Jiu membuat Dragon Blood Legion menghela napas lega. Chen Jiu adalah tulang punggung Dragon Blood Legion. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Bos, sekarang setelah kau maju ke alam semesta, apakah itu berarti kau bisa melawan kakek tua dari Institut Dewa? Zhang Kuang bertanya. Ia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Iya, aku tidak takut sama sekali. Chen Jiu mengangguk sinis. Kali ini, aku akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Aku akan benar-benar melukainya dan menggunakannya untuk membangun kekuatan Dragon Blood Legion yang tak tertandingi. Menyakiti dekan Institut Ilahi, meskipun legion darah naga merasa bangga, mereka tetap merasa bahwa mengatakan hal seperti itu sedikit seperti bermimpi. Dekan Institut Ilahi adalah simbol tertinggi dari tanah suci. Mampu menjaga kehidupan mereka di bawah tangannya sudah tidak buruk. Sekarang mereka ingin menyakitinya. Itu akan sesulit naik ke surga. Apa? Kau tidak percaya padaku? Lihat ini. Sambil tersenyum tipis, Chen Jiu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah pil dewa muncul di udara. Pil itu seperti sebuah planet, bersinar dengan cahaya dewa yang tak terbatas, dan aroma harumnya tercium di udara sejauh ribuan mil. Pil itu berwarna-warni, seolah-olah telah menciptakan dunia seperti mimpi, memabukkan mereka yang melihatnya. Ya Tuhan, pil ajaib macam apa ini? Zhang Xinran dan yang lainnya menelan ludah mereka. Mereka semua menantikannya. Pil kekacauan semesta adalah pil kekacauan semesta tingkat puncak. Pil ini dapat membantu Anda mencapai puncak alam semesta. Kata-kata Chen Jiu mengguncang dunia. Apa? Pil ilahi puncak alam semesta. Kalau begitu, kalau begitu, jika kita memakannya, bukankah kita akan mampu menantang orang-orang tua itu? Mereka semua tahu apa artinya itu. Tidak, ini bukan sekadar tantangan. Dengan mereka, kamu bisa sepenuhnya menekan mereka. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak akan menjadi masalah. Chen Jiu berteriak sekali lagi. Kualitas pil yang dihasilkan oleh naga itu luar biasa. Pil itu dapat meningkatkan kekuatan semua orang ke tingkat yang sangat tidak normal. Barang antik biasa tidak dapat mencapai tingkat itu. Yang mulia, berapa banyak pil ini yang Anda miliki? Jantung Dragon Blood Legion mulai berdebar kencang. Jika jumlah pil obat ini tak terbatas, maka hari penyatuan tanah suci akan segera tiba. Untuk saat ini, aku tidak bisa membiarkan kalian semua meminumnya. Aku hanya menyediakan 300 pil. Untuk kelompok pertama, pemimpin akan meminumnya terlebih dahulu. Apakah ada yang keberatan? Chen Jiu dengan putus asa menjelaskan rencananya. Meskipun dia telah membunuh lebih dari 500 ribu orang dan poin prestasinya meningkat pesat, pil ilahi kiankun juga tidak murah. Setelah beberapa perhitungan, Chen Jiu hanya dapat menyediakan 300 pil ilahi kiankun untuk semua orang. Dia percaya bahwa ini akan cukup untuk menghadapi Institut Ilahi para Dewa. Silakan buat keputusan, yang mulia. Kami tidak keberatan. Dragon Blood Legion tidak kecewa. Sebaliknya, mereka justru terkejut. 300 pil ilahi semesta adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Jika mereka punya 300 pil ilahi alam semesta puncak, mereka yakin mereka bisa menyingkirkan semua rintangan. Bagus. Zhang Xinran, Zhang Kuang, Soyin, Soomo. Penampilan kalian dalam pertempuran pertama sangat luar biasa. Ketiga ratus dari kalian semua akan memiliki kesempatan untuk meminum pil ilahi semesta. Chen Jiu tidak hanya memperhatikan para pemimpin, tetapi juga memberi penghargaan atas kontribusi luar biasa mereka. Semua orang merasa yakin. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bersumpah setia kepada Kekaisaran Darah Naga sampai mati. Tiga ratus orang itu sekali lagi berlutut dan bersumpah kepada Chen Jiu. Baiklah, tidak perlu khawatir tentang formalitas seperti itu. Besiaplah untuk menerima pilnya. Chen Jiu melihat semangat juang semua orang dengan puas. Itu karena mereka telah menukar 300 pil kian kun. Tekanan dari pil ilahi semesta bagaikan puncak alam semesta yang telah terbalik. Pil ilahi semesta sungguh luar biasa. Masing-masing dari mereka telah memperoleh spiritualitasnya sendiri. Jika bukan karena penindasan tertinggi dari naga, akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Saat ini, tidak ada masalah. Ketiga ratus orang itu semuanya mengonsumsi pil ilahi semesta. Aura mereka membengkak dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi kesengsaraan surgawi untuk tiba. Mereka maju lapis demi lapis hingga mencapai lingkaran besar alam ilahi semesta. Semuanya, dengarkan baik-baik. Meskipun aku tidak bisa memberikan kalian semua pil, kalian semua bisa mengonsumsi sepuluh pil dewa semesta untuk meningkatkan keilahian kalian. Chen Jiu tidak peduli dengan 300 orang itu. Di dalam cincin sembilan naga, menjalani kesengsaraan benar-benar aman. Tidak ada bahaya. Dia juga memberikan beberapa hadiah kepada yang lain untuk meningkatkan moral mereka ke puncak. Terima kasih, Yang Mulia. Lebih dari 9000 orang sangat gembira. Mereka sekali lagi membungkuk. Chen Jiu tidak mengingkari janjinya. Dia mengeluarkan 10 pil ilahi semesta, menyebarkan kipil yang melonjak untuk menyehatkan tubuh mereka. Gemuruh. Banyak dewa pencipta yang belum maju ke alam semesta ilahi sekali lagi berhasil menerobos. Legiun darah naga pada dasarnya adalah ahli alam semesta ilahi. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan terguncang. Berkultifasilah dengan baik di sini. Aku akan segera kembali. Chen Jiu membiarkan pasukannya maju sementara dia kembali ke istananya untuk menemui selir-selirnya. Kedua belas selir kekaisaran sangat dimanja oleh Chen Jiu. Meskipun pakaian mereka masih utuh, bunga-bunga indah di bawah payudara mereka samar-samar terlihat, memukau mata orang lain. Yang Mulia, mengapa Anda kembali begitu cepat? Kami tidak tahan lagi, jadi tolong jangan kembali. Mendengar suara langkah kaki dan melihat Chen Jiu kembali, semua selir kekaisaran mulai mengeluh dengan malu-malu. Makanlah pilku. Aku jamin kalian semua akan menjadi segembira naga dan harimau. Saat Chen Jiu berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan dua belas ramuan semesta, menyebabkan gadis-gadis itu sekali lagi bersemangat. Baiklah, jangan banyak bertanya. Ini adalah pil dewa alam semesta. Pil ini dapat membantu Anda mencapai puncak alam dewa alam semesta, memungkinkan Anda berjalan tanpa hambatan di tanah dewa. Seperti yang dijelaskan Chen Jiu, para wanita itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka menyeret tubuh mereka yang lembut ke arah Chen Jiu dan meminta pil dewa. Mereka segera meminumnya. Cahaya ilahi bersinar. Setelah meminum pil ilahi, para wanita itu langsung berdiri tegak dan melayang di udara seperti peri yang turun ke dunia fana. Mereka sangat cantik. Ini, bukankah ini terlalu menggoda? Chen Jiu mengangkat kepalanya dengan khawatir. Dia merasa hidungnya akan berdarah. 1120 Sementara itu, di Istana Kian King di Ruang Dewa Institut Ilahi Kian Kun, sebuah pemandangan yang sangat sunyi sedang terjadi. Bahkan tatapan kaisar pun tertuju dari tempat yang gelap. King Yue dan 300 tetua tertinggi telah bertarung selama beberapa saat. Meskipun tetua tertinggi kelelahan, King Yue bersinar dengan cahaya. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Para tetua tertinggi semuanya telah menjadi udang yang lemah. Namun, King Yue jelas tidak puas. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang seekor serangga kecil. Tak lama kemudian, serangga kecil itu telah menjadi serangga besar. Saat tetua makhluk tertinggi berteriak kegirangan, mereka bersatu sekali lagi. Hei, jangan terburu-buru. Aku tidak menginginkan itu lagi. Aku ingin bermain denganmu lebih lama lagi. King Yue cemberut dengan genit. Sikap genitnya adalah kutukan bagi semua pria. Mereka tidak bisa menolaknya. Apa yang lebih baik? Orang tua itu juga sangat bingung. Apakah kamu pernah bermain dengan spiritual fusion sebelumnya? King Yue menyarankan. Apa? Fusi spiritual ini? Sang tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Meskipun mereka tidak tahu malu dan tidak bermoral dengan King Yue, jiwa seseorang adalah inti dari keberadaan seseorang. Begitu bersentuhan dengan orang lain, itu bisa berakibat fatal. Huff, aku sudah memberikan seluruh tubuhku padamu. Apa kau tidak percaya padaku? King Yue berkata dengan kesal ketika dia melihat tetua itu ragu-ragu. Yue, R, bukan seperti itu. Bukan itu yang kumaksud. Sang tetua buru-buru menjelaskan. Ia tak bisa menahan rasa kasihan padanya. Lalu apa maksudmu? Kalian 300 tetua tertinggi. Jika seorang gadis kecil seperti ku tidak takut, apa yang kalian takutkan? King Yue berkata dengan sedih. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa putus saja. Apa? Memutuskan persahabatan kita? Tidak? Kau tidak bisa melakukan itu. 300 tetua tertinggi itu benar-benar takluk oleh kekuatan King Yue. Pikiran untuk tidak bisa bermain dengannya di masa depan tidak diragukan lagi tidak dapat diterima. Apakah kau ingin menyatukan jiwamu denganku atau tidak? King Yue bertanya lagi. Iya, kami bersedia. Saya bersedia. Lelaki tua yang ragu-ragu itu tidak lagi memiliki keberatan. Dia benar-benar menenangkan tubuh dan pikirannya dan siap untuk menyatu dengan jiwa King Yue. Blumun tidak khawatir tentang reuni jiwa mereka di alam jiwa lelaki tua itu. Namun, ketika dia melihat jiwa lelaki tua itu yang masih putus asa, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Namun, dia dengan cepat membangkitkan semangatnya dan tidak menunjukkan rasa jijik. Dia mencondongkan tubuhnya yang seperti batu giok dan berlutut di hadapan lelaki tua itu, melayaninya dengan setia. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berdiri, dan King Yue duduk tanpa ragu-ragu. Jiwa mereka benar-benar telah menyatu. Setelah serangkaian kejadian absurd, lelaki tua itu benar-benar pingsan. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Agak tidak puas, keduanya tidak dapat mencapai tahap akhir penyatuan jiwa yang lengkap. Setelah menyerap matahari jiwa milik lelaki tua itu, King Yue segera beralih ke target berikutnya. 300 tetua mungkin tidak memiliki banyak matahari jiwa yang tersisa, tetapi jika mereka mengumpulkannya, itu akan tetap menjadi pendapatan yang cukup besar, terutama bagi wanita seperti King Yue. Seni surgawi magnetisme Yin miliknya telah mencapai kesuksesan besar, dan dia dapat secara diam-diam mencuri gen para tetua. 300 tetua tertinggi mampu mencapai ini karena mereka memiliki asal-usul garis keturunan yang kuat. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa King Yue mencuri gen garis keturunan mereka. Mereka telah mengorbankan diri mereka sendiri untuk membantu wanita seperti dia. His, his, gen berbentuk spiral terus tumbuh di tubuh indah King Yue. Payudaranya bahkan lebih kencang, pantatnya yang indah bahkan lebih berisi, dan kulitnya bahkan lebih halus. Tanpa disadari, dia bahkan lebih feminin, menyebabkan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. 10 juta, 30 juta, 200 juta. Akhirnya, King Yue sangat terkejut saat mengetahui bahwa penyerapan jiwanya telah meningkatkan poin Jin-nya sebanyak 200 juta. Bersama dengan penyerapan jiwa sebelumnya, poin Jin-nya telah mencapai 500 juta. Oh, Yuan Ki Chao Ti Ki An-kun telah berubah lagi. Aku pasti bisa naik level sekarang. King Yue kembali terkejut. Dia segera mengubah Yuan Ki-nya dan hendak naik level. Gemuruh, menjalani kesengsaraan di ruang dewa memiliki manfaat besar. Meskipun tidak seburuk cincin sembilan naga Chen Ji-yu, kesengsaraan yang sesuai akan berkurang banyak. Ini karena ini adalah tempat yang dilindungi oleh para dewa. Bahkan jalan surgawi harus memberikan sedikit muka padanya. Guntur surgawi bergemuruh. Setelah beberapa saat, guntur itu benar-benar menghilang. King Yue menyerap kemegahan surgawi dari surga dan bumi. Seluruh keberadaannya seperti dewi yang turun ke dunia fana. Dia cantik, menawan, seperti dunia lain, dan suci. Terutama penampilannya yang telanjang, membuat orang ingin menyentuhnya. Ibu, kau semakin cantik. Putra langit diam-diam tergila-gila. Ia sangat tersentuh. Yue, R, selamat atas kemajuanmu. Kau akan dapat mencapai puncak tanah suci dengan satu langkah lagi. Melihat penampilan King Yue yang arogan, lebih dari 300 tetua sangat bangga bisa menciumnya. Para tetua, pencapaian Yue hari ini adalah karena didikan kalian. Jangan khawatir, Yue akan melayani kalian dengan lebih setia di masa depan. King Yue tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Sebaliknya, dia bahkan lebih patuh kepada para tetua, yang membuat mereka semakin enggan meninggalkannya. Yue, R, kau benar-benar istri kami yang baik. Kami benar-benar tidak salah menilai dirimu. Para tetua merasa senang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan bermain dengan King Yue. Saat mereka membelainya, mereka penuh penyesalan. Yue, R, kami benar-benar lelah kali ini. Lain kali, kami akan memastikan untuk membuatmu merasa baik. Wah, sungguh beruntungnya aku bisa menerima belas kasihanmu. King Yue bagaikan seekor anak kucing yang patuh kepada para tetua. Tubuhnya yang harum dan lembut membuat mereka bisa mencaci maki. Sesekali ia menunjukkan ekspresi senang, yang membuat para tetua semakin bangga. Sialan, kalian orang tua. Kalian jelas akan mati. Kenapa kalian masih menempati jamban dan tidak buang air besar? Putra Langit diam-diam merasa bahwa dirinya kuat dan tangguh. Melihat adegan para tetua menggoda King Yue, dia sangat cemas dan marah. Menyebalkan, menyebalkan. Aku, Putra Langit, sudah sangat berbakat sejak aku masih muda. Sampai sekarang, aku belum pernah mencicipi seorang wanita pun. Aku masih perawan. Jika ini menyebar, bukankah itu akan sangat memalukan? Putra Langit mengutuk tanpa rela. Ia sangat marah dan mengeluh. Chen Jiu, ini semua salahmu. Kau telah mengambil semua wanita yang kusukai. Aku harus membunuhmu. Kekuasaan? Aku butuh kekuasaan absolut. Chen Jiu, kuharap kau tidak mati terlalu cepat. Kau harus mati di tanganku. Putra Langit dipenuhi dengan kebencian. Ia tiba-tiba menyerah melihat pemandangan yang indah. Sebaliknya, ia dengan tegas berjalan menuju perbendaharaan Kian Kun. Ia ingin mengubah nasibnya. Ia ingin mengubah nasibnya.